Aku yakin kita semua pernah merasakan proses yang disebut dengan letting go atau proses merelakan merelakan tentang pekerjaan, hubungan dengan pasangan atau kehilangan salah satu anggota keluarga dari yang kita punya namun kadang kita sulit untuk menerima fakta yang mana akhirnya pun kita harus terpaksa untuk menerima keadaan itu Terus gimana sih caranya supaya kita bisa lebih belajar untuk menerima keadaan itu semua Yuk kita bahas di MMI Kasih Solusi Ada sebuah quotes yang datang dari salah satu kontestan American Got Talent tahun 2021 Ia bernama Nightbird Dia seorang pejuang cancer yang ternyata harus kalah dari penyakitnya pada tahun 2022 lalu Dia bilang, kamu tidak bisa menunggu lagi sampai hidup itu tidak sulit sebelum kamu memutuskan menjadi bahagia Kalimat itu memang terdengar simpel Datang dari seseorang yang sedang bergelut dengan cancer yang ada di dalam tubuhnya Atau ketika ditanya, kok dia bisa sih sekuat itu? Dalam senyumnya dia cuma berkata Sangat penting semua orang itu tahu jika saya itu jauh lebih baik dari semua hal buruk yang tengah saya hadapi Tapi disini tenang, aku bukan mau bahas masalah Nightbird Tapi aku mau kasih solusi untuk kalian semua supaya lebih mudah melewati proses merewakan atau letting go Solusi yang pertama yaitu adalah menerima perasaan yang ada Biasanya kondisi menerima perasaan yang ada identik dengan move on Kita selalu memaksakan diri kita untuk bisa move on lebih cepat dari pasangan kita Karena kita tidak mau kalah ataupun jiwa kompetitif yang ada di diri kita Padahal ketika kita memaksakan untuk move on lebih cepat Justru kita akan gagal untuk menerima perasaan yang ada Jadi santai-santai aja guys Nggak usah buru-buru Karena semua itu akan berjalan dengan semestinya Yang kedua Kamu yang punya kendali atas hidup kamu sendiri Itu yang perlu kamu ingat Kamu nggak perlu ikut sana sini ataupun kata orang lain Karena yang tahu diri kamu, yang tahu kompetensi kamu, yang tahu kemampuan kamu Itu hanya diri kamu sendiri Coba yuk mulai percaya dengan diri kamu sendiri Solusi yang ketiga Life must go Dan you deserve better Merasa hidup stuck di sana-sana aja Sedangkan ngeliat orang lain banyak banget perubahan hidupnya Stop deh buat bandingin diri kamu sama orang lain Karena semua orang itu memulai perjuangannya dari hal yang berbeda Kamu harus tetap fokus apa yang kamu usahakan Dan kamu perjuangkan Karena dengan keyakinan kamu, kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari orang lain Yang keempat Masa pahit adalah bagian hidup kamu Kamu nggak perlu takut kamu melewati masa pahit Karena kamu harus tahu bahwa masa pahit itu bisa jadi momen hidup terbaik kamu Kamu nggak perlu takut kamu melewati masa itu Karena dengan kamu belajar lebih ikhlas dan dewasa Kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Solusi yang kelima Kontrol hal yang ada di dalam diri kamu Boleh mendengarkan saran dari orang lain Tapi balik lagi Yang memutuskan itu kamu Jadi jangan terpengaruh apa saran dari orang lain Pertimbangkan dan mulailah memutuskan dari apa yang kamu inginkan Stop untuk menjadi orang lain Nah itu solusi dari aku untuk kalian semua Jadi kalian semua tidak perlu takut untuk melewati proses merelakan ini Karena kita nggak ada yang tahu Dari proses merelakan ini Kalian akan menjadi lebih dewasa lagi Lebih ikhlas lagi Dan tentunya proses merelakan ini akan menjadi momen terbaik kalian Di hidup kalian semuanya So jangan lupa like video ini dan share video ini Dan tentunya follow juga sosial media kami Dan kunjungi website kami di mikromadaniinstitute.com Karena banyak banget layanan serta jasa dari PT Mikromadani Institute Ayo sama-sama selangkah lebih baik Karena harapan itu nyata See you in the next video Bye-bye